Urban Farming atau pertanian urban juga dikenal dengan sebutan pertanian di perkotaan. Merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri. Sehingga salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Urban Farming juga bisa diterapkan dengan metode hidroponik, vertikultur, aquaponik, dan wall gardening yang bisa dilakukan di tempat dengan area yang terbatas. Salah satu keuntungan dari urban farming adalah menghasilkan produk pertanian yang lebih bergisi untuk dikonsumsi. Selain itu, tanaman yang ditanam dengan urban farming bisa dipupuk dengan pupuk alami seperti pupuk kompos sisa sampah dapur. Urban farming juga bisa dijalankan dengan pertanian organik, tanpa menggunakan pesticida untuk mengusir hama. Untuk peralatannya juga bisa memanfaatkan barang yang ada di rumah, seperti kaleng atau botol bekas dan pipa paralon. Sebagai salah satu upaya nyata dari pemerintah, demi menjaga ketahanan pangan di Indonesia adalah dengan mendorong serta turut aktif pada kegiatan urban farming. Di mana kontribusi secara aktif pada kegiatan urban farming juga dilakukan oleh kelompok urban farming Kampung Limau di RW10, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Belimbing. Tepatnya di Jalan LA Sucipto 22A, Kota Malang. Urban farming Kampung Limau sudah berdiri sejak bulan Mei 2022 dan memiliki 13 demplot. Dengan berbagai jenis tanaman ketahanan pangan seperti toga, sayur, buah dan umbi-umbian dengan total tanaman berjumlah 6.508. Tanaman yang menjadi ciri khas dari urban farming Kampung Limau dan umbi-umban farming Kampung Limau adalah sawi pokcoy. Dikarenakan memiliki jumlah tanaman terbanyak, sebanyak 300 sawi pokcoy yang telah tersebar di demplot dan di masing-masing rumah warga. Tidak hanya tanaman pangan, namun ada juga budidaya ikan dalam ember atau yang dikenal dengan budik damber seperti ikan lele dan ikan nila. RW10 Urban farming Kampung Limau juga sepakat mengadakan gerakan budik damber di setiap RT, mulai dari RT1 hingga RT7. Sesuai dengan program pemerintah Kota Malang di tahun 2022, yakni gerakan budidaya bunga telang atau yang lebih dikenal dengan gerbut bute. Maka di setiap rumah warga diharuskan untuk menanam bunga telang yang akan diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya... Terima kasih telah menonton! 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 Ya, pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Erna, Ketua Pokja 3 RW10, dan Ibu Eti, Ketua PKK gitu Bu ya. Ketua PKK RW10. Wah, Ibu, ini tadi saya yang nggak ganggu kan ya Bu ya? Ya, Ibu ini saya mau tanya tentang jumlah tanaman dan jenis tanaman yang ada di demplot ini untuk jumlah keseluruhannya berapa Ibu? Ini mungkin Bu Eti terlebih dahulu ya? Ya, terima kasih. Kalau untuk jenis tanamannya semua yang ditanam di sini adalah tanaman ketahanan pangan, yang intinya ada tanaman toga, ada tanaman sayur, ada tanaman buah, dan ada umbi-umbian gitu. Jumlahnya ini sudah kalau satu RW ya, itu semua itu jumlah tanamannya sekitar 6058 tanaman. Banyak juga ya Bu ya? Dari jenis tempat tadi itu, kalau di jumlah segitu. Jadi tidak hanya tanaman toga saja, tapi juga ada sayur-mayur. Iya, ibu ya. Nah, ibu untuk pengolahan tanah sendiri. Nah, untuk pengolahan tanah sendiri ini seperti apa sih Ibu? Dan kapan biasanya waktunya warganya untuk mengolah tanah? Ibu Erna, silakan Ibu. Kalau untuk pengolahan tanah, biasanya kita tanah ini kan beli sekam gitu ya, dicampur sama tanah, nanti kita bikin kompos sendiri. Nah, itu dipermentasikan kira-kira satu bulan, begitu mateng, langsung kita tanamin. Dari titik-titik langsung kita tanam. Untuk waktunya, itu ada jadwal pikir. Dari Jawa Pilkel itu, hari Senin sampai hari Jumlah. Jadi sudah jadi dari satu sampai hari Senin, nanti satu minggu kita tanam-tanam. Wah, gitu ya. Makin guyur-perukun bersama-sama gitu ya. Bu, ini untuk sayur-mayur apa yang tidak ada di tempat lain, Bu? Mungkin ada yang di tempat ini? Atau sayur-mayurnya kebanyakan yang apa ini, Bu? Kalau di sini kebetulan yang banyak itu ada pokcoy, sawi pokcoy. Itu biasanya Ibu bilangnya sawi daging tuh. Di sini jumlahnya banyak nih. Kemarin sekitar 300 di Kampung Limau itu tersebar di demplot dan di rumah-rumah warga. Memang sengaja pembibitan itu, dari sini pembibitannya dibawa ke warga dan ditanam untuk di rumah-rumah gitu. Jadi memang warga juga dapatnya dari sini, ditanam di depan rumahnya. Warga untuk ikut juga membudidayakan urban farming gitu, Bu ya. Memanfaatkan lahan yang ada. Nah, untuk produk olahan sendiri, Bu, ini pastinya kan dari bunga telang. Sebelum ke produk olahan, bunga telang di tempat ini sendiri, ini apakah budidayanya mudah sekali atau seperti apa, Bu? Karena kan ada yang hanya ditanam di polybag saja, ada yang tumbuh subur di tanah, dan kalau di RW10 sendiri seperti apa, Bu? Ya, ada yang tumbuh di tanah, juga ada yang di polybag. Kita ada demplot memang, yang khusus bunga telang di RW104 itu. Nah, itu hasil olahannya seperti bunga habis dipetik, dikeringkan, nanti bisa diolah jadi minuman. Yang minumannya sudah dikemas seperti minuman sekar yang seperti siplah itu. Itu sudah diperjual. Oh, begitu. Nah, untuk produk olahan yang lainnya, Bu, mungkin bisa disebutkan lainnya, produk lainnya, Bu. Kalau jenis olahan yang sudah dilaksanakan oleh warga RW10, itu kita bagi ada yang olahan minuman, ada olahan makanan, ada olahan kerajinan, ada olahan yang satunya itu kecantikan. Nah, itu semua yang diolah oleh ibu-ibu adalah hasil kebunnya. Jadi, untuk olahan kecantikan itu ya, termasuk ada lulurnya, ada masker, ada display, ya. Kalau untuk keterampilannya, ada pin bunga telang, ada gantungan kunci, ada buket yang buket sayur, terus keterampilannya. Lagi, ada pot-pot yang biasanya ditanam, tapi yang didisplaykan di rumah-rumah warga itu. Itu adalah keterampilan dan gini semul. Untuk total jumlah produk olahan berapa, Ibu? Sementara ini totalnya? Sekitar 67 olahan. Wah, ini sementara ya, berarti. Masih ada lagi yang lain. Karena kemarin ada yang dari warga itu, ada yang, bu saya apa? Belum sampai kecatat itu, tapi saya tetap menerima apapun yang sudah diisahakan oleh semua warga untuk olahan, kita beri apresiasi yang luar biasa untuk ibu-ibu saya. Oke, wow, luar biasa sekali ya, semangatnya ibu-ibu di sini ya, di RW10. Oke, untuk ini, ibu, untuk pemasaran sendiri ini tadi, ini kan sudah diolah dan tidak hanya untuk warga saja begitu kan, bu, tetapi warga lainnya juga boleh merasakan hasil olahan. Nah, ini untuk pemasarannya seperti apa, ibu? Gini, seperti kayak ada RW10 lain gitu, ada rapat gitu, pesen di saya, pesen di kitanya RW10 ini minuman, bikin minuman telang, rosella, di dapuaya, itu kita sering keluar. Terus ada seperti nugget, marinasi lele, itu sudah terjual di online, juga di pagul-pagul keliling. Oke, berarti memang sudah ada online, media sosialnya. Iya, seperti itu juga. Untuk kue basah itu, ada, sudah mengikuti UMKM, dan itu sudah ada istilahnya, ada yang ngambil itu lho, apa itu? Memang ada rumah? Ya, ada, khusus di RSP4 itu memang pembuat kue basah semuanya. Wah, kayaknya sepertinya lengkap ya, ini merodoholanya ibu, ya mau apa gitu ada di sini ya. Iya, ibu ini saya lihat juga ya, di sebelah kiri taman urban farming ini tidak hanya budidaya sayur-sayuran saja, tapi juga ada budik dambernya gitu ya. Nah, untuk budik damber sendiri ini ada berapa, ibu, yang ada berapa jumlah budik damber yang dibudidayakan? Untuk budik damber ini, pertama kita stimulan dari pemerintah ya, itu yang diwakili oleh ibu Erna untuk pelatihan. Kemudian sama ibu Erna disosialisasikan kepada warga, dan kami bersepakat bahwa itu nanti digertak, gerakan serentak. Gertak budi damber dari RT1 sampai RT7. Alhamdulillah semua terlaksana, semuanya punya dari RT1 sampai RT7 punya yang namanya budi damber. Kalau jumlahnya ini yang di sini sendiri ada 10, yang kolam besar itu ada, kolam besarnya ada 6 kolam besar. Yang khususnya ada Nila juga, ada Nila juga. Nila juga dimulai dari dinas perikanan, bagi penyuluh perikanan. Untuk budidayanya sendiri susah nggak sih, ibu, untuk antara Lila dan Nila dan Lili sendiri? Setelahnya tidak ada kata susah. Kita ada pikir, jadi khusus, dikhususkan nanti yang memang terjun ke ini, kayak budi damber ini, kita tugaskan hanya dua orang. Tidak lebih, jadi pagi sama sore itu ada tugasnya, ya berdua ini harus tahu mengikuti pelatihan terus, bagaimana menanganin ini. Kan Lili kadang ikut cuaca, kadang dingin dia juga nggak bisa, panas juga nggak bisa, jadi antipasi itu kita kasih pelatihan. Oke, berarti memang warganya sudah dibekali, sudah dibekali pelatihan khusus gitu. Untuk hidroponiknya sayuran apa, ibu? Bukan kangkung sepertinya ya? Bisa kangkung, kemarin kangkung, kangkung habis panen. Terus langsung ini, sawi daging ini, baru jalan dua minggu ini. Masih dua minggu, ini kira-kira panen kapan ibu untuk hidroponiknya? Ini sepertinya berjalan dua minggu, kan satu bulan gitu sudah panen. Satu bulan sudah panen? Iya, sudah panen. Cari masa tanah. Hmm, gitu ya, satu bulan. Wah, ini nanti kalau panen sendiri, nah ini lebih seperti apa ibu pemanfaatannya untuk ketika panen gitu ya, panen sayur-sayuran di tempat ini? Apakah memang warga lain gitu boleh ikut merasakan panen dari budidaya urban farming di tempat ini? Seperti apa ibu? Buleh. Jadi ini untuk panen, kita perlu, yang panen itu saat yang pikir siapa, nanti ditawarkan di grup itu. Ayo ibu ibu, siapa yang mau, yang mau ini apa, segera merapat. Itu kita, ibu ibu sudah diuntikin, sebenarnya ya. Di untai itu nanti memang ada nominalnya. Karena nanti untuk beli kembali, untuk dikembalikan, untuk beli bibit dan sebagainya dari uang yang diberi, yang dihasil penjualan dari sayur-sayur. Tentunya harganya juga ini ibu ya, harganya dijamin di bawah harga pasar gitu, saudara. Oke baik, terima kasih banyak ini ibu. Mungkin harapan yang terakhir ibu, harapan dari ibu Eti. Nah ini seperti apa dalam berurban farming di tempat ini ibu? Harapan saya, khususnya untuk warga RW10 dalam giat urban farming ini, mudah-mudahan bisa terus menerus, maksudnya tidak berhenti sampai sini. Karena ini juga untuk kedepannya bisa dipergunakan untuk masa depan anak-anak seterusnya. Dan sebagai kita sumbangsi, apa istilahnya? Kita tidak mengenai, tidak ada polusi gitu ya. Jadi penghijauan kita utamakan. Tuh, oke baik. Tentunya tidak hanya saat ini saja bu iya, nanti kedepan terus urban farming ini boleh digalakkan di RW10 ini, nantinya juga akan boleh bermanfaat untuk warga dan luar warga RW10. Wah, sukses ibu untuk urban farmingnya. Terima kasih banyak. Saya boleh ibu lihat-lihat yang lainnya? Boleh. Silahkan ibu. Peningkatan ketahanan pangan di level rumah tangga di masyarakat perkotaan, dapat diupayakan dengan pelaksanaan pertanian urban yang melibatkan banyak rumah tangga pelaku. Memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman, atau dengan memadukannya dengan peternak dan memelihara ikan, dapat menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus, serta dapat memenuhi kebutuhan gisi keluarga yang berkualitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!